Halo, kembali lagi di Ridista. Dengan boomingnya motor listrik dan mobil listrik, kalian pasti pernah denger kata-kata regenerative braking yang bisa ngisi baterai pada saat kita lagi nge-rem. Nah, kali ini Ridista mau ngejelasin apa sih yang dimaksud dengan regenerative braking itu. Tapi buat yang baru mampir, langsung subscribe ya. Sebenernya, regenerative braking ini udah lama ada. Ayo coba tebak dari tahun berapa? 2000-an? 90-an? Salah, regenerative braking ini pertama kali digunakan di tahun 1967 pada mobil listrik AMC Amitron. Tapi baru mulai mainstream di tahun 1997 dengan rilisnya mobil hybrid Toyota Prius. Nah, pertama buat yang belum tau, motor listrik dan mobil listrik pada umumnya terdiri dari 3 bagian dasar. Yaitu baterai, dinamo, dan di tengahnya ada kontroller yang atur arus kelistrikan. Mirip kayak Tamiya ya konsepnya, cuma kalau Tamiya nggak pake kontroller, cuma pake tombol on-off. Dan sama seperti Tamiya, motor listrik dan mobil listrik juga menggunakan semacam dinamo. Dan buat yang belum tau, dinamo tuh bisa punya 2 fungsi. Kalau kita kasih arus listrik, dinamo akan berputar. Tapi kalau kita putar dinamonya, dia akan keluarkan arus listrik, seperti di turbin angin. Nah, simpelnya, pada saat kita gas motor atau mobil listrik, kontroller akan kasih arus listrik ke dinamo. Tapi, saat kita lepas gas, arus listrik ke dinamo berhenti, tapi dinamo masih berputar. Misal kita menuju lampu merah, pas kita lepas gas kan kendaraan masih jalan tuh. Atau kalau kita lagi di turunan, tanpa kita gas pun kendaraan jalan. Malah kita pasti ngerem biar nggak bablas. Nah, saat nggak ada arus listrik ke dinamo, tapi dinamo masih berputar, kontroller bisa mengubah fungsi dinamo menjadi generator, seperti di turbin angin, di mana energi dari putaran dinamo digunakan untuk ngecas atau ngisi baterai. Jadi, motor listrik dan mobil listrik dengan regenerative braking tetap pake rem biasa, tapi saat kita lepas gas atau nge-rem, hasil arus listrik yang kita keluarin untuk muterin ban, kita tangkep dan masukin lagi ke baterai alias regenerative. Oke, gitu aja penjelasan singkatnya. Kalau kalian suka konten seperti ini, kalian bisa pencet tombol like, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa share video ini biar teman-teman kalian juga ikut belajar. Gue Dimas Tiawan, and I'll see you on the next video. Bye! Sub indo by broth3rmax